Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerong Kami menyapamu semua dalam senandung ucap Salam dalam San Sabda Bacaan Injil dan Renungan Hari Edisi 5 Desember 2021 Minggu Pekan Aksen Yang kedua disusun oleh Fraterius Buar SVD Dan dibawakan oleh Frater Carlos Langli SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bapak 3 ayat 1-6 Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Ponsius Pilatus menjadi Wali Negeri Judea dan Herodes Raja Raja Wilayah Galilea Dan berilah dirimu dan berilah Allah akan mengampuni dosamu Seperti adalah tertulis dalam kitab penubuat-nubuat Yesaya Ada suara yang berseru Yang dari Tuhan Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta San Sabda yang terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Bertobatlah Allah akan mengampuni Dalam permenungan kita pada Minggu Kedua Advent ini Gereja menampilkan tokoh Yohanes Pembaptis Yang dipanggil dan diutus ke seluruh dunia Untuk mewartakan pertobatan Yohanes merupakan tokoh sejarah Yang tampil pada masa itu Ia hadir untuk mengajak orang agar bertobat Berita pertobatan yang ia wartakan Bertujuan untuk mempersiapkan umat Israel Menyambut kedatangan Sang Mesias Karena itu Cara yang paling tepat Untuk menyambut kedatangan Mesias Adalah dengan bertobat Yohanes langsung menunjuk pada kebutuhan dasar sikap hati Dalam menyambut Sang Juru Selamat Yaitu pertobatan Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Pesan keras dari Yohanes Pembaptis ini Mengingatkan kita Bahwa keselamatan yang dianugerahkan Allah Dalam Yesus Kristus Yang kita sedang nantikan Bukanlah sesuatu Yang mudah dan murah Karena itu Kita hendaknya menunjukkan sikap Yang sepadan Dalam menyambut kedatangan Kristus Yakni dengan menjalani pertobatan Setiap hari Secara khusus di masa Advent ini Kita hendaknya bertobat dari dosa-dosa kita Menyesali perbuatan-perbuatan yang menyimpang Dan tidak mengulanginya lagi Allah tidak pernah membiarkan kita jatuh terus Dalam keberdosaan kita Maka dari itu Kita hendaknya dengan rendah hati Mengindahkan seruan Yang diwartakan oleh Yohanes Yakni bertobat Guna menyambut Kedatangan Sang Juru Selamat Ya Tuhan Kami bersyukur Dan berterima kasih Kepadamu Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Umatmu yang berdosa ini Ampunilah Dan sucikanlah hati kami Agar kami menjadi layak Bagi kedatangan Sang Juru Selamat Kedalam hati kami Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Dalam satu hati Dalam satu hati Dalam kasih Yesus Mari dengarkan Sabahan Sabda Dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai jumpa kembali pada Sampai jumpa kembali pada